Ya, sebelum dimulai videonya, langkah baiknya kalian untuk subscribe dulu ke channel ini ya Supaya gue bisa semangat gitu buat update-update konten selanjutnya gitu Dan gue butuh banget hubungan dari kalian Pokoknya buruan subscribe dulu ya ke channel ini Gue hitung sampai 3, subscribe ya Langsung tekan tombol merah tuh di bawah tuh Oke, 1, 2, 3 And thank you yang udah subscribe ke channel ini Langsung aja ya, gue mulai videonya Langsung ke videonya oke Let's go Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Di video kali ini gue bakal bermain game Rainbow Story lagi ya Kali ini gue bakal mau ngebahas tentang pet Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya Let's go Langsung gue mau ngebahas tentang pet-pet yang apa aja yang bagus nih kalian gunain Atau kalian build Atau kalian build Untuk di arena maupun di cross server ya Gue nyaranin dari pet yang grade S ya Kalo grade A sama B menurut gue jangan de-build sayang Mending untuk ini aja Untuk kasih makan pet-pet yang mau lo build dibanding lo build pet A atau nggak B Mending dari grade S aja Kalian build Kalo grade S masih boleh lah kalian build Cuman kalo grade A sama B jangan Pet pertama ada grade S Menurut gue Pet PP Kenapa pet PP Karena keunggulannya Dia bisa menambahkan Atk Nih Nih keunggulannya ya Dia bisa menambahkan attack Karakter kita Dan attack pet selama 5 detik Ini cocok Buat di-build Kalo kalian belum ada pet S yang bagus Kayak Nih Kayak ponistensi Atau kayak guardensi Kalo kalian belum ada 2 ini Mending kalian build PP dulu Nih Menurut gue ini Ini buat namain attack ini bagus untuk di arena Maupun di cross server ya Maupun di boss cross server itu bagus Menurut gue Pet yang kedua yang gue saranin kalian adalah Ini Pet pika Kenapa pet pika gue saranin kalian Karena pet ini Kita baca skillnya Karena pet ini bisa Menyebabkan 238% skill damage Ini skill talentnya ya Dampak pada musuh Dalam 2 blok Dan stun target Nah Kenapa gue nyerahin Karena pet ini Ini gue ngeliat dari stunnya aja ya Karena pet ini bisa ngestun Yang gue suka dapetin karena itu sih Karena bisa ngestun Karena disini tuh Penting sih stun tuh Bagus banget Kalo udah di arena Kalian kena stun udah pasti Kalian Otomatis menang Apalagi kalo karakter kalian kuat ya Cuman kalo Kalian sama musuh Masih seimbang Mungkin Kalo ngestun dikit-dikit mah Masih bisa kalah Cuman kalo ini Kalo kalian Lebih unggul CP nya Mungkin menang Karena kalian bisa ngestun Terus untuk pet ketiga Dari gratis Yaitu ini Rubah ekor 9 Kenapa gue saran Rubah ekor 9 Kita baca Skill talentnya Menyebabkan 237% Skill damage Pada musuh dalam jarak tertentu Terus dia bisa memicu Efek weak Mengurangi kuatan attack Nah jadi Mungkin dia bisa Mengurangi kuatan Attack musuh ya Sebesar 11% Dan meningkatkan damage Pada target Jadi dia bisa meningkatkan Damage lo Damage lo nih Lo kalo dia nyerang nih Sebesar 20% Selama 3 detik Itu lumayan loh 20% Selama 3 detik Ini tuh di grade S ini udah lumayan ya Untuk di arena Juga enak Lumayan ini Petrubah ini Skillnya juga bagus Berarti urutannya ya Kalo grade S Yang untuk kalian buat Yang pengen kalian build nih Urutannya PP Terus Pika Sama ini Rubah ekor 9 Kalo kalian belum Punya grade SS Yang pertama Yang gue saranin kalian adalah Kalo di grade SS ya Ini untuk free player ya Free player Gak bisa dapet Pet-pet kayak gini Kayak buffeng Gitu kan Ini gue saranin Untuk ngebuild ini dulu Pertama nih Kalo kalian Ini ya Free player Ini udah pasti dapet Dari VIP Iya gak sih VIP kalo gak salah Dapet dari misi VIP Kita baca Talent skillnya Nih Gunakan titik target Sebagai asal Untuk menjawabkan 279% skill damage Jadi skill damage lu Bertambah ya Sebesar 279% skill damage Dan bersihkan buff Jadi Jadi dia bisa ngebersihin buff lu Cuy Itu kalo terkena buff gitu kan Dia bisa ngebersihkan Dari 4 target musuh acok Ini bagus Ini bagus sih menurut gue Sebenernya yang bagusnya ada disini nih Di awak skillnya Pad permanen Yang bertarung mengurangi critical hit damage Sebesar 14% Ini awaken pertama Belum awaken kesini Coba awaken terakhirnya Dia bisa mengurangi Critical hit Misalnya kena critical Dari musuh itu Dia bisa mengurangi ya Critical hit Kritikalnya sebesar 30% Soalnya di game ini Kalo kalian kena critical Udah Gak enak banget ya Lagi archer Kalo udah lawan archer tuh Dia punya critical Udah Modar aja Gitu Oke lanjut ke Pet SS Kedua yang bagus Buat dibuat adalah Pet ini ya Pet guardensi Ini gue Ini menurut gue ya Kalo kalian Gak suka dengan Pendapat gue Ini boleh Ini lah Boleh seterah kalian Kalian boleh milipin Apa aja Cuma ini menurut gue Yang bagusnya ya Oke guardensi Kenapa Pet kedua guardensi Karena Diskill talentnya Dia bisa Membuat kita kebal Terhadap semua damage Selama 4 detik Dan Dia bisa Ngisi darah kita 3,5% Maksa HP Selama 1 detik Nah Ini Menurut gue Bagus Kenapa Gimana ya Sebenernya Dua ini bagus Dua ini bagus Tapi gue lebih milih Pake guardensi Kenapa Karena Gue belum terlalu fokus Untuk build pet Gue build cuman ini doang Satu guardensi Untuk main di arena Dan gue Lebih fokus Buat karakter gue dulu Kenapa gue lebih Milih guardensi Karena dia bisa Membuat Karakter gue Jadi kebal Terhadap damage Selama 4 detik Itu gak ruang banget Untuk buat di arena Apalagi Kalau lawannya Archer gitu kan Dia kan dalem tuh Kita bisa pake ini Buatensi Untuk Kebal Terhadap archer Terhadap Musuh 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 Bukan archer doang Ini gue pake ini Karena dia bisa buat Kebal aja sih Gue soalnya Baru build Ini doang Satu Satu pet Gue kuatin Dan Sisanya gue Fokusin ke karakter gue dulu Karena gue Pentingin karakter gue dulu Baru pet Gitu sih Kecuali pet gue belum Bagus-bagus Kecuali gue udah dapet Bafeng Ini Bafeng Atau Pet yang lainnya Yang bagus Mungkin gue bakal Fokus di pet Cuman untuk sekarang Gue fokus di Satu pet aja Ini Untuk Ini aja sih Buat di arena Biar gue kebal Sementara Terus Sisanya Biar karakter gue aja Yang urus Gitu kan Biar dalam Karakter gue Makan gue fokus karakter Karena Ini Pet gue Apa Defense Pet defense Bukan pet attack Karena gue gak terlalu fokus Di pet sih Gitu Kecuali gue dari awal Build Constancy Soalnya gue salah nih Di awal gue sama sekali Gak ngerti game ini Gue langsung asal Build Gue dapet ini Kan ini dulu kan Dapet Gue langsung build ini Nah Terus Pas udah Startupnya Udah Udah gede Ini kan udah bintang 20 Gue mau startup juga Masih ragu nih Pas startupnya udah gede Nah gue mikir Wah Bagusan Ini Apa namanya Bagusan kunstensi kan Kalo buat attack Cuman kalo buat defense Ini bagus Oke lanjut Pet yang ketiga Yang gue saranin adalah Ini Shadow Assassin Kenapa Shadow Assassin Karena Ini Ini Shadow Assassin Itu bisa dapet loh Cuman Gimana ya Dapetnya susah Cuman masih bisa didapetin loh Gitu loh Soalnya banyak juga orang free player Bisa dapet Shadow Assassin Gitu Kenapa gue Jadi pilihan ketiga Karena ini belum tentu dapet Soalnya sampe sekarang gue Gak pernah dapet Shadow Assassin Sumpah Tapi kok temen-temen gue Pada dapet gitu Yang free player Kalo gue belum dapet nih Makanya Gue taro ke Ketiga Ini juga bagus Karena dia bisa Membuat clone bayangan Mangkat Hide and Blade Dan menyerang ke depan Dia jadi bisa Nguarin clone nya gitu loh Nyerang ke depan Yang menyebabkan Damage 255% clone akan meledak Jadi dia ngeluarin clone Terus dia bisa meledakkan clone Terus Ledakan menyebabkan 107% damage Dan stun Tar bagus Ini kalian kalo punya ini Mending captain nya Jadiin captain nih Ini bagus banget Ini bisa ngestun Bisa Mengledakin Apa Mengledakin clone Ini bagus sih Kalo kalian punya ini ya Kalian hoki Gitu dapet Dari Apa Recruit pet Atau apa Kalian mending Build ini Jadikan captain Tuh Ini awaken Ini awaken skill nya HP di bawah 60% Masuk status Seclusion Jadi dalam status Seclusion Dapet kebal Tuh Ini bisa membuat Kita kebal First attack Menyebabkan 220 damage Strahdan Crit Demacus Ini fix Ini bagus nih Kalo kalian Hoki Dapet Ini mending Kalian build ini Ini bagus Gua saranin nih Dan Menurut gua Kalian Kalo punya cupit Jangan di build Jangan build Cupit Untuk jadiin Captain Ini mah saran gua Jangan Soalnya Mending cupit kalian Untuk start up aja Start up ini nih Tuh Gue ngumpulin kan Ini gua belum mau start up dulu Karena Gua masih bingung nih Gua awak Kenapa enggak nih Soalnya Gua pengen Ganti pet Niatnya gua pengen Build Kalo gua dapet Sada wasasin Gua pengen build Sada wasasin Makanya gua nabung Ini gua gak mau gua awakin dulu Gak mau gua start up dulu Nih Kalian kalo dapet cupit Mending buat start up aja Start up pet yang Ingin kalian build Pet yang bagus lah Gitu Dibanding Kalian build Jadi captain Gitu Menurut gua yang kurang Bagus Mange Mending kalian ini aja dulu Oh ada special Skillnya Mending kalian build Yang kayak gini Kayak gini dulu aja nih Yang udah pasti bisa dapet Dulu aja Sebenernya yang bagus-bagus tuh Kayak gini Buffing Hyak Gitu-gitu kan bagus Cuman ini kan gua nyaranin Untuk free player aja Menurut gua bagusnya sih Kalian pake Pet Yang ini dulu Nih kalo kalian punya Punis Tensi Yang kedua gua saranin Gua ada Tensi Yang ketiga Gua saranin Saada pasasin Ini udah pasti Lu jadi GG dah Di arena Gak lah Soalnya itulah Mungkin Mungkin Pet yang bisa gua saranin Itu aja sih Yang bisa gua Setau kali Mungkin Kalo video kurang jelas Nanti gua juga Gua bikin lagi lah Videonya Jangan lupa untuk Di like Comment Dan di subscribe Kau channel ini Dan jangan lupa Nyalakan tombol Lonteng notifikasinya Agar kalian dapat Menerima update Terbaru dari Channel ini Gua Raffi Rezali Pamit undur diri Goodbye